Halo Sobat Kumandu yang suka ngantuk saat mengikuti meeting di aplikasi Zoom Siapkan bantal sama kasur, auto ngorok seperti genal podor, eh candawos Kapal kelas Sri Indera Sakti merupakan salah satu kapal kelas pendukung multiperan milik tentera laut di Raja Malaysia Bos Kapal pendukung Malaysia ini berukuran lumayan besar dan berpangkalan di pangkalan TLDM di Lumut, Perak Bos Kapal kelas Sri Indera Sakti ini mempunyai dua armada di dalamnya Bos seperti 1. KD Sri Indera Sakti 1503 yang diresmikan pada tahun 1983 2. KD Mahawangsa 1504 yang juga diresmikan pada tahun 1983 Wah ternyata sudah lumayan berumur Bos kapal pendukung Malaysia ini Secara dimensi kapal ini memiliki panjang 100 meter dengan lebar 15 meter dan mempunyai derauk 4,75 meter Kelas Sri Indera Sakti ini berbobot hingga 4.300 ton dengan muatan penuh Wah berat juga Bos, lumayan bisa buat angkut teman satu kampung Liburan ke benua arti, eh candawos Ditenagai dengan dua unit mesin DEUTS KHD SBV6M540 diesel Dengan mesin ini, Sri Indera Sakti mampu berlayar hingga kecepatan yang lumayan tidak terlalu kencang Bos Yaitu 31,1 km per jam Untuk mengangkut pasukan militer, kapal ini mampu membawa hingga 600 tentara Untuk bagian persenjataan, karena kapal ini berjenis kapal pendukung Maka senjata yang terpasang tidak terlalu garang Bos Tidak ada rudal yang mampu membuat musuh makan tak kenyang dan tidur tidak nyenyak Hanya dipersenjatai dengan satu unit meriam 57mm DP Dan dua unit meriam anti pesawat 20mm Bos Dan kapal ini memiliki fasilitas untuk didarati helikopter Bos Bagaimana menurut cobat Komando? Apa kapal ini cocok untuk Anda beli? Lumayan, buat mas kawin saat ijab sama si doi Eh candawos Beri komentar terbaik Anda di kolom komentar Saya admin artileri Komando mengucapkan salam Komando Basta tidak mau Terima kasih sudah menonton Hai beri komentar Bagaimana Amazon Jangan lupa untuk diambilikan S peniri del Solo Jangan lupa untuk diambilikan Kem commenוק Jangan lupa untuk mencita